disini saya pakai 34 cm bos, nah tetap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera ya bos balik lagi di channel kita bakal peternak, terima kasih buat sampaian yang sudah klik video ini semoga berlanjut subscribe dan jangan lupa like dan share ke rekan peternak yang lain agar mereka juga tahu apa yang kita tahu baiklah bosku, masih seperti biasa dengan saya disini seo baper dan untuk kali ini kita akan bersaring tentang petarangan karena kemarin ada beberapa sahabat baper dan rekan peternak yang minta direviewkan model cara pembuatan dan ukuran yang seperti itu memang pembuatan petarangan seperti itu, awalnya saya terinspirasi dari indukan salah satu indukan saya yang masih makan telur ya karena memang dia sudah tua, tapi karena punya kualitas bagus dan saya masih mengharap turunan dari indukan saya itu jadi ya terpaksa saya pertahankan dengan cara ya sedikit membuat inovasi lah di petarangannya dengan tujuan kita nyelamatin telurnya dan yang parahnya lagi kemarin indukan itu telur orang pun dimakan ya waktu masih di di apa saya umbar disini tapi alhamdulillah setelah kita buatkan seperti itu ya selain dia sudah mulai bertelur kembali lancar ya kemudian telur juga relatif lebih aman dan masih seperti biasa disini kita pakannya masih menggunakan pakan fermentasi dan disini saya hanya menggunakan pakan jagung giling yang saya fermentasi ya dedak jagung, campuran jagung giling tuh ya jagung gilingnya sekitar 50% dan dedaknya itu dedak jagung ya, dedak jagungnya itu sekitar 50% jadi saya beli yang kualitasnya agak medium lah harganya juga sedikit di atas dedak jagung biasa tujuannya yaitu untuk indukan karena indukan ini seperti yang di video sebelumnya saya pernah mengungkap bahwa untuk indukan untuk target telur itu lebih membutuhkan karbohidrat selain kita tetap memperhatikan protein dan mineral asam amino dan lain-lain nah disini saya mengkombinasikannya dengan konsentrat dan tidak lupa ini adalah ramuan ramuan dari bakal peternak dan ini akan kita bahas ini adalah nutrisi tambahan yang untuk salah satu tujuannya adalah menyempurnakan kualitas pakan yang kita berikan dan ini dijamin bos sampai boleh lihat buktinya ya sebenarnya hari kelima bos karena kemarin saya telat mengambil jadi ya ini hari kelima pagi ini rencana saya baru mau panen telur ini hari ini sembari kita ukur ya ukuran dari petarangan ini dan ini saya mau panen dari tiga indukan bos ini ya putih nih merah satu dua tiga itu disana babonnya dan ini di hari kelima sebenarnya tadi pagi itu mau rekaman ya tapi karena ada indukan yang ngelor ya itu bekasnya jadi terpaksa kita ngantri ini masih basah bos dan disini ada tiga belas telur tiga belas telur dalam anggaplah empat hari kemarin ya kita tidak hitung hari ini berarti disini ada tiga belas telur berarti kalau kemarin empat hari dalam empat hari itu kita mendapatkan dua belas telur ditambah hari ini satu hari kelima berarti indukan yang tiga ini setiap hari bertelur nih indukan yang tiga ini sementara dari sebelah sini ini yang bertelur satu ini aja yang bertelur satu ini aja kita lihat telurnya bos ya yang tiga ini belum bos yang tiga ini belum kita lihat telurnya wow disini ada empat berarti satu indukan sampai bisa lihat sendiri ya telurnya sama warna sama itu menandakan bahwa yang bertelur itu adalah dari satu indukan babon yang sama juga ini membuktikan bahwa dengan menggunakan pakan ini ya sederhana saja kemudian ditambah itu bos rambuan ajaib tapi nanti aja next video akan kita bahas sebenarnya ini udah gak pengen saya bongkar sih ya karena dalam dua tahun setengah bakal peternak ini sama sekali gak pernah saya singgung baru kali inilah tapi gak apa-apa buat sampai nanti saya buatkan videonya ini masalah yang ini ini sebenarnya ini terinspirasi dari kandang baterai bos kandang baterai yang kita letakkan di kandang koloni jadi kombinasi ya kombinasi keduanya petarangannya kita mengadop sistem baterai dengan kandang yang miring ya dengan petarangan yang miring maksud saya untuk mengamankan telur di posisi meletakkan telur di posisi aman sesaat setelah dia keluar dari lubur ayam ya dari anus ayam kemudian dengan cara ini saya mengamankan telur dari kotoran kemudian dari kotoran ayam ya kemudian dari indukan yang kanibal ini salah satu upaya-upaya kita dan kemudian juga memudahkan kita untuk panen pastinya ya karena di posisinya dia di luar semua tuh kantung-kantung telurnya di luar kita taruh oke kita langsung review saja ya bos kita ambil meteran dulu saya disini hanya mereview sedikit mereview ukuran dan sedikit mungkin cara pembuatan ya disini saya menggunakan lebar ya menggunakan lebarnya sampai bisa lihat sendiri lah ya bos ya pelan-pelan bos ya saya juga sih kalau mau jelasin soal pertukangan ini cuman karena tiba-tiba aja sih saya jadi dadakan kepikiran bikin disini saya pakai 34 cm bos nah tetapi disini karena pemotongan untuk lebar pemotongan untuk lebarnya saya letakkan di dalam berarti kita ambil ukuran ini gimana sih sebentar ya saya jauhin dulu ya nah seperti ini oke nah disini saya pakai 29,5 bos ya 29,5 jadi kalau sampai mau potong untuk lebarnya lebar papan ini 29,5 atau 3 lah 30 lah ya 30 lah 30 cm untuk lebar ini kemudian sampai letakkan di luar ya untuk ini lantai untuk lantai sendiri kita menggunakan 2 bilah papan jadi hitungan itu gini bos sama seperti yang disana saya menggunakan 1 lembar papan juga ini juga 1 lembar papan tujuannya supaya ukurannya nggak berbeda gitu ya kalau kita motong-motong seperti ini jadi dia ukurannya itu tinggal main potong aja tinggal ambil ukuran nah kemudian teknikalnya sebenarnya disini bos untuk teknikalnya sendiri secara teknik itu disini dia letaknya nah ya kita sesuaikan antara besar telur yang akan nanti masuk ke sini itu kita ambil ukuran ini 11 cm kalau kita mengambil ukuran 11 cm tapi ini 11 cm itu bukan baku bos ya itu tergantung karena lebar papan ini kan beda-beda nih lebar papan beda-beda bos tetap sesuaikan aja kalau saya kemarin ambil ukuran telur mentok tuh kalau ini untuk ayam kampung saya ambil ukuran ininya dasar ininya pakai telur mentok saya tambah saya tambah dikit dengan tujuan telur bisa masuk di salah sana bos jadi begitu dia nelor telur itu udah goler sendiri atau bergulir ke dalam dan di dalam itu kita berikan sedikit pengaman berupa kain atau apa gitu ya dan ini dijamin aman gak bakalan kecolongan kita bos ya oke next kita ukur lagi panjangnya nanti akan saya tulis secara detail di pack videonya ya disini saya pakai panjang 56 cm bos ini ya panjang 56 cm dan disana juga sama bos ukurannya sama persis karena mengambil ukuran ini juga dan diletakkan dalam posisi kemiringan sekitar berapa ini ya kemiringannya ya kemiringan 10 cm bos kemiringan 10 cm ya tujuannya supaya dia lebih mudah bergulir ini sekitar 10 cm posisinya di dalam ini ya posisi di dalam lebih tinggi dan di luar ini lebih rendah dan posisi pemakuan posisi papan yang kita paku itu seperti ini secara otomatis ini untuk lembar papan lebarnya seperti saya bilang tadi sampai buatnya lebih kecil ketimbang ukuran lebar sesungguhnya kalau tadi lebar sesungguhnya adalah 34 maka lebar sekininya adalah 29 hampir 30 sini ya sudah tinggal sampai aja layang mengira-ngira ya dengan menggunakan metode ini sampai dasarnya wajib dilapis bos saya sudah makanya kemarin saya belum pernah belum masih saya tantani saya rilisnya belum merilis secara ini kenapa karena saya masih uji coba ini kemarin awalnya saya pakai karpet karpet yang dari busa itu tapi dikorek-korek akhirnya robek-robek ini saya lapis lagi dengan bandalem dan disini kita pakai ini engsel walaupun pemasangan engsel saya ini agak sedikit error harusnya pemasangan engsel yang baik dan benar supaya dia seperti ini tidak mungkin nanti kebuka harusnya itu seperti ini masangnya nih seperti ini jadi posisi engsel di dalam sini bos ini kita sudah mau panen telur lagi dan Alhamdulillah ya produksi telur yang kita harap sesuai dengan harapan bahwa indukan kita yang indukan indukan kita itu boleh dibilang setiap hari bertelur bahkan saya kemarin hitungan paling rendah itu sekitar 80% bos yang bertelur Alhamdulillah ya dan untuk yang ini dan lain-lain nanti kita akan bahas lagi lebih dalam tentang indukan babon petelur jadi mungkin itu saja dulu bos ya semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat buat sampean dan semoga bakal peternak bisa terus memberikan motivasi dan inspirasi untuk sampean untuk terus beternak skala rumah mandiri walaupun dalam jumlah skala yang kecil dulu karena dimulai dari yang kecil kita belajar untuk membangun potensi kita untuk menjadi besar jadi mungkin itu saja dulu video dari bakal peternak kali ini sampai jumpa di video-video kita berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses dari bakal peternak selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax